Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang PKM Yaitu program kreativitas mahasiswa tahun 2021 Dalam webinar ini Ya kami akan menyajikan yang pertama adalah Materi tentang latar belakang program kreativitas mahasiswa Yaitu dasar pelaksanaan PKM Yang kedua adalah jenis-jenis program kreativitas mahasiswa Ragamnya apa saja Dan yang ketiga adalah sukses untuk membuat program kreativitas mahasiswa Atau PKM Nanti ada tips dan triks Kemudian terakhir adalah contoh PKM yang didanai Yaitu ini adalah refleksi yang dulu pernah saya lakukan ya Sekitar tahun 2013 Tapi ini menjadi salah satu pengalaman yang berharga Untuk membuat PKM yang selanjutnya termasuk di tahun ini Nah Untuk bisa fokus semuanya Yang pertama adalah Untuk latar belakang adanya program kreativitas mahasiswa atau PKM ini Ini adalah untuk mendukung konsep merdeka belajar atau kampus belajar Yang juga di tahun ini atau tahun lalu Di Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Yaitu Bapak Menteri Nadi Makarim juga mencetuskan tentang berdeka belajar ini Baik Yang pertama ada tantangan tentang academic knowledge Yaitu bagaimana adanya sebuah pengetahuan akademik Yang melatar belakangi adanya program ini Yaitu dengan skill of thinking Di situ nanti ada juga yang namanya terampilan berpikir Terampilan dalam berpengetahuan Yang ditopeng juga dengan manajemen Yaitu skill tenang manajemen Dimana ketika nanti teman-teman sudah membuat PKM ini Ada sebuah keterampilan yang include di dalamnya Yaitu tentang manajemen skill Kemudian yang selanjutnya adalah communication skill Karena dalam PKM ini Ketika teman-teman nanti sudah lolos Akan ada sesi presentasi Sehingga kemampuan-kemampuan ini Ini menjadi salah satu kekuatan adanya Atau latar belakang adanya PKM Jadi PKM ini menjadi solusi Untuk menjawab empat kemampuan Yang hari ini dibutuhkan oleh pemuda Pemuda yang tentunya adalah harapan bangsa Indonesia Nah, mahasiswa kreatif Ini adalah tujuan daripada PKM secara sederhana Yang sudah saya ringkas Yaitu adanya pemikiran Atau pikiran atau pengetahuan ya Yang berupa imajinatif Karena PKM ini nanti ada ragamnya banyak sekali Yaitu merangsang kemampuan imajinatif mahasiswa Terutama tentang persepsi nalar ya Tentang misalkan solusi Tentang baik itu kewirausahaan Baik itu penelitian Baik itu misalkan tentang masalah-masalah yang kontekstual Dihadapi oleh mahasiswa Kemudian tujuan PKM itu juga Adanya sebuah rasa Atau disebut sebagai afektif Yaitu emosi yang ditujukan pada hal yang positif Solusi begitu ya Nah, kemudian setelahnya adalah Adanya tampilan psikomotorik Dengan kita langsung Apa namanya Praktek di lapangan Begitu Nah, nanti akhirnya kita dapat pengalaman Begitu ya Nah, kalau kita lihat PKM Program kreativitas mahasiswa Kata kuncinya adalah Kreativitas Sehingga Yang dipicu dari program ini adalah Bagaimana Mahasiswa memiliki Pemikiran-pemikiran yang segar Yang menjadi solusi Khususnya untuk Banksa Indonesia ini Yang lebih Apa namanya Lebih tepatnya lagi Di sekitarnya itu ya Di kontekstualnya ya Seperti apa Begitu Kemudian alur PKM Tahun 2021 ini Yang pertama Yaitu tetap Menyusun ya Proposal Dan perhatikan Kaedah-kaedah selingkung Dalam PKM Ini sangat penting sekali Karena dalam nanti Yang namanya PKM ini juga Termasuk dalam Apa namanya Ranah kompetisi ya Kompetisi itu artinya Berlomba-lomba Nah, ketika misalkan kita tidak Memperhatikan penyusunan Tentang Kaedah selingkung Tata tulis dan lain sebagainya Ini nanti bisa Apa Menjadi Kelemahan Di Proposal kita Untuk bisa didanai oleh Apa Dikti Begitu ya Maka dari itu Harus tetap Diperhatikan tentang Kaedah selingkungnya Atau tata tulisnya Ada yang mengatakan bahwa Ketika misalkan Apa Berpendapat ya Dalam Apa namanya Koreksi nasional itu Yang diperhatikan pertama Adalah tata letaknya Sehingga Kaedah selingkung ini Sangat-sangat penting Begitu Sehingga Ketika misalkan Tata letaknya sudah bagus Ada kemungkinan untuk dibaca Tapi ketika misalkan Tata letaknya tidak sesuai Bisa jadi ini hanya sekedar Lewat saja Ya Atau dibuang begitu saja Tanpa melihat Ide di dalamnya Karena ini sudah Menjadi Apa namanya Aturan begitu ya Sehingga kita harus Patut Untuk laksanakan Patuhi aturan itu Yang selanjutnya adalah Seleksi di perguruan tinggi Biasanya ini adalah Koordinasi harus dengan Dosen pendamping Bagaimana Di perguruan tinggi Masing-masing memiliki Otonomi Masing-masing untuk Memanajemen Untuk bagaimana Mengatur Procedurnya Untuk bisa lolos Atau dikirim ke Nasional Begitu Kemudian yang selanjutnya Yang ketiga adalah Seleksi proposal Nah kalau sudah Tahap ke seleksi ini Ya tinggal Berdoa kita Pray and pray ya Kita doa Kita pasrah Karena kita sudah Usaha semaksimal mungkin Sampai pada pengiriman Dan sampai pada seleksi Nah nantinya ada Pelaksanaan PKM Ketika kita sudah Lolos seleksi Ya ikuti saja Sesuai dengan perintahnya Nanti akan ada Monef Akan ada Tahap monitoring Dan sebagainya Begitu ya Nah nanti Ketika sudah ke sana Maka akan ada Yang namanya Kerjasama Sesuai dengan Rencana awal Nah Ini ada pelaksanaan ya Pelaksanaan PKM Ini sesuai dengan Rencana yang Anda Buat semuanya Sehingga ada Kemungkinan nanti Pelaporan itu Sesuaikan dengan Panduan Dan Insya Allah ketika Nanti sesuai dengan Panduan semuanya Ada harapan untuk PIMNAS Yaitu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional Begitu Yang tahun ini Kira-kira Di UGM lagi Begitu ya Di Yogyakarta Oke Kemudian Jenis-jenis PKM Itu sendiri Ada banyak sekali Ya Yang Saya boleh Kategorikan Ada dua Proposal pendanaan Dan proposal insentif Yang dimaksud Proposal pendanaan Adalah butuh Proposal Untuk mencapainya Dan memang Dananya harus diri Dan sebagainya Sehingga dapat Pendanaan Yang sesuai dengan Program yang direncanakan Tetapi kalau insentif ini Biasanya memang Ketika kita sudah nulis Sudah cukup Tidak ada Yang namanya Anggaran Yang kita mungkin Untuk rencana Program tersebut Tapi langsung kita dapat Insentif Ya Itu adalah PKM karya tulis Yaitu PKM AI Artikel INMIAH Dan PKM GT Gagasan tulis Nah Untuk proposal pendanaan Ini ada lima bidang Dan ada Satu Lagi Inovasi yang namanya PKM gagasan futuristik Kontrustif Kontrustif Ya Atau PKM GFK Begitu Nah Kalau yang lima bidang ini Hampir Sama dengan tahun-tahun sebelumnya Ada PKM Riset Ada PKM Kabupaten Masyarakat Atau PKM PM Ada PKM Kewirausahaan Atau PKM Dan ada PKM Baik Jenis-jenis PKM Inilah yang memang kita harus soroti Tapi ingat Kita dibatasi Untuk Mengikuti Dengan syarat Dua Begitu ya Sebagai ketua Dan sebagai Anggota Begitu Sehingga Silahkan pilih Dari lima bidang ini Di jenis-jenis PKM ini Maupun Misalkan Apa yang Misalkan Masuk dalam PKM Karya tulis Atau insentif Begitu ya Nah Saran saya Ketika sudah memilih satu Maka Fokuslah pada Bidang tersebut Karena Kalau kita baca semuanya Kita jadi bingung Begitu ya Jadi saran saya Fokus satu Sehingga dengan Kita fokus satu itu Ya Semoga saja bisa lolos Nah selanjutnya Beberapa Rincian ya Rincian program Dalam PKM ini Yang pertama adalah Pengamatan mendalam Berbasis IPTEC Untuk mengungkap Informasi baru Ini riset ya Kemudian Yang kedua adalah PKMK Yaitu Kewirausahaan Ada produk IPTEC Ilmu pengetahuan Teknologi Jadi memang Di tahun 2021 Ini memang Sangat mengunggulkan Khususnya di Teknologinya Atau digital literasinya Begitu Nah ini Komoditas usaha Mahasiswa Nah bagaimana Ketika kita Misalkan melihat Suatu Fenomena tertentu Di lingkungan Misalkan kampus kita Atau kos kita Atau konderaan kita Dan kita bisa Menangkap itu Sebagai suatu usaha Yang kita bisa inovasikan Atau kita Berpikir kreatif Suatu hal yang Mungkin berupa Limbah Bisa menjadi Sebuah hal yang menarik Dan itu bisa dijual Memiliki nilai jual Nah ada juga PKMPM Atau pengabdian masyarakat Nah ini terutama adalah Penggunaan itu tadi IPTEC Ini pengetahuan teknologi Yang ini juga Memiliki Atau Bagi mitra non-profit Ya Ada Sebuah mitra yang Kita akan Unggulkan Ya terutama Dengan pengabdian kita itu Yang basisnya teknologi Nah ada PKMPI Ini adalah penerapan Apa namanya Ilmu ya Ilmu dan teknologi Nah ini terutama juga Tetap diangkat adalah IPTECnya juga Teknologi Atau manajemen teknologi Nah ini Apa namanya Kita bermitra dengan yang Bagi mitra yang profit Begitu ya Nah juga ada PKMKC Karya Berupa hasil Kontrupsi Karsa yang fungsional Nah ada juga PKM yang terakhir ini Adalah PKM GFK Yaitu penyelesaian Permasalahan Tentang isu SDGs Sustainable Development Goals Atau isu nasional Yang saya jadikan Dalam bedok video Cuman Perbedaannya Di tahun 2020 Dulu itu Kita Membuat video dulu Kemudian kita Dikatakan layak Dan sudah naik Tapi untuk sekarang Tidak membuat video dulu Tapi membuat Profesial terlebih dahulu Nah itu perbedaannya Untuk PKM GFK Nah untuk PKM yang Dikategorikan Dengan Profesial Incentive ini Ini Yang pertama adalah GT Gagasan tulis Yang ini membuat Ide berupa Konsep perubahan Di masa depan Sehingga bisa jadi Ini Belum Terlaksana Makanya disebut PKM GT Gagasan tulis Ada juga PKM AI Ini artikel ini Ini adalah Sesuatu Yang sudah Terlaksana Atau kegiatan Yang sudah kita Laksanakan Misalkan Hasil kegiatan Ada di Pemahasiswa PPL KKN Dan lain sebagainya Anda bisa tulis Kemudian Anda Narasikan Jadi sebuah tulisan Dan itu menjadi Artikel ilmiah Begitu Nah artikel ilmiah Untuk PKM AI Ini memang Tidak masuk ke dalam Pimnas nantinya Karena feedback Paling akhirnya Adalah Berupa jurnal Begitu ya Oke Kita langsung Ke tips Dan triks Ya Untuk PKM ini Yang pertama Yaitu Pahami dulu Tetap ya Masalah isu terkininya Kalau sekarang ini Adalah isunya Tentang Daring Karena di tengah-tengah Pandemi ini ya Bagaimana ya Itu bisa Anda Lihat dari berbagai Perspektif Sehingga Dengan berbagai Perspektif itu Anda bisa Melahirkan Karya-karya Yang inovatif Yang kreatif Yang itu juga Merupakan sebagai Solusi Atau solutif Kemudian 30 persennya Adalah Pahami berulang-ulang Tentang perdoman penulisannya Karena sekali lagi Tadi sudah saya katakan Di awal Perdoman penulisannya Sangat penting sekali Karena ketika Proposal kita tidak sesuai Bahkan Dibaca saja Tidak Ya Kalau tidak sesuai Langsung dibuang Jadi seperti itu Cara Mengoreksinya Nah 10 persennya Adalah Cermati ciri khas PKM yang Anda pilih Jadi PKM Anda ini PKMK Misalkan kreativitas Atau kewirausahaan Mahasiswa Jadi Fokuslah pada Wirausaha itu Begitu ya Dan nanti Tata tulisnya juga 20 persen adalah Referensi Proposal Tahun lalu Tahun lalu 2020 Siapa yang lolos Terutama di PKMK Anda bisa googling juga Di situ ada banyak sekali Beberapa universitas Mengupload Beberapa Proposalnya Yang sudah lolos Mahasiswa-mahasiswa itu Anda bisa Download Anda bisa Lihat Anda bisa Sandingkan dengan Calon proposal Anda Sehingga Ini akan mempermudah Cara kerja Anda Ini seperti Prinsip ATM Anud tiru modifikasi Nah itu Ini solusi terakhir ya ATM dengan melihat Proposal PKM tahun lalu Oke Nah ini Tips dan triknya ya Semoga Ini bisa Bermanfaat Untuk Anda semua Yang akan Menggeluti Akan membuat PKM Yang semoga Tahun ini Lolos Ya Syukur-syukur Sampai Nanti BIMNAS Nah ini Contoh PKM yang dulu Saya didanai Ini masuk dalam PKMK Bidangnya Sosial Ekonomi Dan ini Merupakan Solusi Waktu saya melihat Di sekitar Lingkungan kampus saya Di Semarang itu Waktu itu Ada limbah Dari tempurung kelapa Yang tidak Dimanfaatkan kembali Sehingga Ini menjadi Power saya Untuk Apa namanya Sonding ini Mengkreatifitaskan Sampah limbah Tempurung kelapa Ini menjadi Sebuah Karya Yang bisa dijual Memiliki nilai jual Nah waktu itu Saya memiliki Apa Ide untuk Membuat Tempat Lampu Yes Pijar Tentu dari Limbah Tempurung kelapa Ini Sehingga Waktu itu Akhirnya Bisa lolos Alhamdulillah Tapi kekuatannya Juga di Keja selingkung Saya tetap Menerapkan Seperti tadi Samping Proposal yang sudah Lolos Yang sampingnya Lagi adalah Calon proposal saya Dan Solusi limbah Ini juga menjadi Salah satu Kekuatan Menurut saya Dan ada Pemunat juga Karena ini Menjadi solusi Daripada Limbah Di sekitar kita Atau Masalah di sekitar kita Kemudian Waktu itu Saya mengajukan Dana Sekitar 10 juta 300an Karena Waktu itu Masih 15 juta Maksimalnya Tapi untuk tahun 2021 ini Yaitu Maksimal 10 juta Dan Waktu itu Saya sudah Naik Disetujui 9 juta 850 ribuan Dan Modelnya Harus tetap Semangat Tetap Fokus Dan Memang Setelah itu Saya juga Membuat Lagi Tetapi Memang Belum Lolos Saya Waktu itu Membuat Namanya Orasi Yang merupakan Akronim Onde-onde Rasa Buah Tapi Untuk tahun 2021 ini Untuk Khusus Judul Anda Tidak boleh Menggunakan Akronim Karena Itu Sudah Aturannya Nah Saya Rekomendasikan Untuk Tetap Melihat Di Simbelmawa . Kemendikbud Go ID Dan Ada Buku Panduannya Juga Yang Sudah Saya Sajikan Ini Kemudian Ada Jadwal Nya Disini Silahkan Niat Nekat Bergerak Bukan Diam Diri 60% Menentukan Kesuksesan Anda Ide Gagasan Ketekunan Dan Semangat Motivasi 40% Insyaallah Ya Saya Kira Itu Semoga Yang Melihat Video Ini Dapat Menjadi Inspirasi Atau Motivasi Untuk Menulis PKM Dan Selalu Berkarya Untuk Solusi Bangsa Indonesia Ini Saya Kira Itu Terima Kasih Jangan Lupa Subscribe Dan Selalu Dukung Channel Ini Dengan Like Dan Subscribe Kalau Anda Boleh Misalkan Komentar Berikan Masukan Yang Memangkul Silahkan Di Kolom Komentar Saya Kira Itu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh